Alhamdulillah di dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan belajar bersama dengan anda semua yakni belajar mengucapkan asma Allah A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammadan Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in La hawla wa la quwata illa billahi la aliyyil azim Alhamdulillah di dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan belajar bersama dengan anda semua yakni belajar mengucapkan asma Allah Atau lafzul jalalah Baiklah mari kita mulai belajar bersama Melafatkan asma Allah Jadi dulu Saya langsung diajari oleh Ayah saya sendiri Untuk melafatkan asma Allah ini Yang ternyata pada awal belajar melafatkan asma Allah Tidaklah mudah Dimana dari awal Saya melafatkan itu Allah Kemudian Allah Kemudian Abloh Namun Oleh ayah Diperintahkan untuk Terus Melatih Lafat Allah Sebaik mungkin Yang kita bisa Yang saya bisa Sehingga Sehingga kemudian setiap hari Saya Lafatkan Allah 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 Tebal Jadi Allah Jadi bukan Allah Bukan pakai W Juga bukan Allah Tapi Allah Jadi lam disitu Atau L disitu Tebal Kita latih terus Allah 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 Saya pelankan Allah 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 Setelah Terus dilatih Insya Allah akan bisa Tetapi kita butuh Diperdengarkan Oleh guru kita Yang disini adalah Ayah saya sendiri Jadi dulu Diperdengarkan Allah Saya dengarkan Betul-betul Saya resapi Suaranya Saya lihat juga Bentuk bagaimana Mulut beliau Melafatkan Allah Allah Lalu saya Ulang-ulang terus Setiap hari Sampai Bisa Dan kemudian Dinyatakan oleh Ayah Ya sudah Cukup Setelah kita bisa Kemudian oleh Guru saya Dulu saat Saya masih Mondok Diperintahkan Juga Atau diberi tugas Untuk Melafatkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sehari Minimal Seribu Kali Ini untuk Melatih Selain Melancarkan Atau Melupeskan Mulut kita Bisa Juga Untuk Melatih Hati kita Agar Tersematkan Tertanamkan Asma Allah Di dalam hati Demikian Belajar kita Untuk Mengucapkan Lafad Asma Allah Atau Lafad Keagungan Saya Akhiri dengan Mari kita Berdikir Bersama Mendikirkan Asma Allah Ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah 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 Ya Allah